Terima kasih telah menonton Yang penting niatnya adalah Aku ingin memperbaiki diri Terus bagaimana cara Allah Memperhatikan janet Karena hidayah itu kan mesti dijemput Aku mempercayai itu Dan memang ngerasain seperti itu Gimana caranya kita Supaya diperhatikan sama Allah Oh ini mahluku yang sering berdoa Jadi cari perhatian aja sama Allah Caranya gimana ya Mendekatkan diri sama Allah Memang sesimpel itu Kayak gimana sih cara mendekatkan diri ya Yang wajib Yang wajibnya jangan sampai ketinggalan Terus cari Banyak belajar lagi amalan-amalan Apalagi sih yang bisa mempermudah Doa kita cepat dikabut Terus gimana caranya supaya Allah Apa ya Membukakan pintu berkahnya Nah itu banyak yang aku pelajari Kayak doa-doa Aku coba pelajarin Terus ternyata banyak Salat-salat sunat yang bisa kita Juga kejar Itu nikmat banget Setelah kita tahu Begitu banyak Sebenarnya amalan Yang setiap harinya Itu bisa kita Apa ya Kita Kalau jalan Anggap dirinya masih kayak mulung ya Mulung amal Mulung pala gitu Apalagi ini yang bisa Kita kayak bingung ya Oh pengen berbuat apa ini Nah dari yang kecil-kecil lagi Dari keseharian kita Apalagi jalan sekarang kan Udah rumah tangga Udah ada suami Wah ternyata Di dalam rumah tangga tuh Banyak sekali ibadah-ibadah Yang bisa kita lakuin Walaupun dari hal-hal kecil gitu Kayak nyapin makanan Kesukaan suami Terus gimana caranya Untuk jadi seyang taat Itu kan memang tidak mudah Tapi sebenarnya Kalau kita jalanin dengan sepenuh hati Niatkan Ya Allah ini itu kan Ibadah gitu Pengen cari ridho Allah Yaudah sambil di jalanin Suami juga jadi tambah sayang Sama kita Jadi Itu jadi kayak berkesinambungan gitu Kita memberikan sesuatu Untuk suami Suami memberikan lebih Untuk kita Jadi kayak Keliatannya Alhamdulillah rumah tangganya Rukun dan segala macam Nah itu semua tuh Kita Kita bentuk Kita buat gitu Gak ada yang mudah Begitupun dengan Hijrah janet Semua sudah Rasanya sudah Udah Allah lengkapi Udah Allah cukupkan Karena Ya janet Mintanya itu sih Ya Allah Aku tidak meminta Seluruh isi dunia Untuk engkau kasih Kepada diriku Tapi Bismillahirrahmanirrahim Cukupkan nikmat Janet gitu Nikmat berupa bahagia Di dunia Sama-sama nyari bekal Di akhirat bersama suami Itu adalah sesuatu yang Terus-terus Janet Ulang-ulang doanya Jadi Alhamdulillah Allah kasih Partner yang Yang bisa untuk Sama-sama saling Ngejar itu Alhamdulillah Jadi senang sekarang Setelah pulang umroh Aku ngerasa Kayak suami itu Tambah sayang Sama aku Terus Banyak keajaiban Keajaiban Yang jangan terasain Dibaitullah Salah satunya Ada doa yang langsung Dikabul sama Allah Diberikan kesempatan Untuk Mengikuti Sunnah Rasul Untuk bisa Mencium Hajar Aswad Pada saat disana Dimana Semua orang Berusaha Untuk bisa Menciumnya Dan Itu adalah Kesayang Allah Buat Janet Begitupun ketika Janet Dan segala kegalauan diri Janet Bismillah Ya Allah Gimana ini Janet Pengen berhijrah Pengen berhijab Karena sudah terbiasa juga Pada saat umroh Kita kemana-mana Berhijab Dan segala macem Ketika di Indonesia Lebih nyaman Seperti ini Pakaian Lebih nyaman Yang kayak Kemana-mana Jadi kayak Lebih Tidak harus Pake baju jamannya Malah pake hijab Malah lebih simpel Menurut aku Lebih simpel Karena tinggal Pake baju-baju yang tertutu Terus kita Mesti tetap Bisa fashionable Juga Terus Ncocok-ncokin Sama kerudungnya Itu jadi Sesuatu Hal yang baru Tapi membawa nikmat Iya Hadrat lagi nih Aku bisa nambah ilmu Di dunia Mix and match Baju Dimana caranya Kita tetap Berhijab Tapi tetap aktif Tetap percaya diri Dan Kita bisa Memperlihatkan Bahwa perempuan Berhijab itu Bisa melakukan Banyak aktivitas Seperti itu Dan ini adalah Nikmat dari Allah Hijrah ini Didasarkan atas Aku ngerasa Ini adalah Kasih sayang Allah Jadi aku Benar-benar Sangat Bersyukur Allah sudah Mencukupi semuanya Itu yang paling signifikan Dekat banget Sama Tuhan Sekarang Insya Allah Terus Dan pekerjaan juga Itu kan biasanya Sudah terbiasa Menggunakan wik Dan sebagainya Itu ada gak sekarang Batasan-batasan mungkin Kayaknya kalau untuk Kepala-kepala udah enggak Atau kayak gitu Ada batasan gak Jadi sebenarnya Dari lama ya Kalau untuk perform Itu Janet Punya Treatment Tersendiri Jadi Hanya mengambil Job-job yang memang Diluar Banyak kan si Off air ya Off door acara Pestarak Atau gak acara-acara Gathering Dan segala macam Jadi Dari mulai dulu Pun udah mulai Di ritmenya Karena kita berhak memilihkan acara Oh ini nih Kayaknya ini cocok Ini enggak Jadi Disitupun Jadi kayak Sekarang ketika berhijab Yang berubah ya Penampilan Dan dengan pembawaannya Tetap lagu-lagu yang dibawakan Lagu-lagu yang bisa menghibur Kan sebenarnya Pada saat Janet memakai wik juga kan Janet bukan Tipe penyanyi laut Yang bisa Yang bisa goyang Yang macam-macam Janet tuh emang Banyak kekurangannya Pada saat itu Jadi Bisa perform Yang hanya Ingin menghibur orang Dengan nyanyian Dengan kelucuan Dengan komunikatif Yang bisa Janet Suguhkan buat mereka Tapi ternyata itu Yang menjadi Momen yang berkesan Buat temen-temen Yang sudah pernah Ketemu Janet Di off-air Kok aslinya gini ya Keren ya Gila pecah banget Mereka jadi Lebih tahu Oh Janet tuh kayak gini Kalau di TV kan Mungkin kita hanya Selagu dua lagu doang Kalau misalnya di off-air Kita tuh bisa Lebih dekat sama mereka Jadi Ternyata Alhamdulillah Setelah berhijab pun Tidak ada masalah Ada beberapa Klien yang Alhamdulillah Oh ya Gak apa-apa kok Janet Pakai hijab aja Malah lebih Cantik Terus dibutuhkan Di acara tersebut Memang tidak boleh Yang terlalu terbuka Dan segala macem Malah Mereka lebih Nyaman Kita bisa membawakan Lagu Dengan Yang mereka suka Tapi dengan penampilan Yang aman juga Sobat Jadi ratusan Jadi ratusan wiknya itu Ke mana Jadi ratusan wiknya Memang masih ada di rumah Tapi sebagian Alhamdulillah Ternyata Wik yang Janet pakai Bukan sekedar hiasan Di panggung doang Tapi banyak orang-orang yang Membuat Wik itu Ternyata jadi sesuatu Yang bermanfaat Ada salah satunya cerita Dari teman-teman kita Yang sekarang sedang Penyitas Penyitas Kanker Mereka kehilangan Rambutnya Karena Setelah kemo Dan segala macem Tapi untuk Tetap menjadi istri Yang bisa membahagiakan suami Mereka memakai wik Ketika bersama suami Masya Allah Kak Janet Ini Apa wiknya Alhamdulillah Kepakai banget Aku seneng Sampai dia tuh Menapeskan air mata gitu Masya Allah Kayak gak nyangka Ya Allah Ini wik yang tadinya Mungkin akan aku buang Yang udah gak kepake gitu Tapi ternyata Si wik-wik ini tuh Banyak dibutuhin orang Sampai akhirnya Wik-wik yang masih Masih baru tuh Akhirnya aku Insya Allah Aku kasih kepada orang Yang lebih membutuhkan Seperti itu Dan ternyata banyak Teman-teman Makanya Ada yang Sebagian DM-DM ke aku Maaf banget Misalnya gak bisa Gak mungkin Nge-share Semua DM-DM-an Itu ada beberapa Yang beruntung Insya Allah Bermanfaat Kalaupun yang belum beruntung Ya mohon dimaklumi Atas kekurangan jangat Itu aja Pernah ada yang Nego gak teh Setelah tau Ketanya berhijab Ada yang kayak Udah disini Gue bayarin aja Ada Jadi karena wig ini tuh Memang udah Aku custom sendiri Berdasarkan Wik-wik yang nyaman Aku pake di panggung Jadi Kan itu ada Resetnya dulu kan Ukuran-ukuran Asia Apa Ukuran kepalanya Jenis Jenis bahan Wiknya Itu kan bukan Rambut asli kan Sintetis Cuma itu bisa dipake Beberapa kali Jadi Bener-bener ada orang Yang Ya udah nih Aku aja Yang jualin Sini-sini Aku beli Tapi itu masih Aku hold Temen-temen Karena itu bener-bener Ini aku sayang banget Sama wig-wik Yang udah aku buat Sesayang itu Karena mereka itu adalah Bukan benda lagi Semerut aku Mereka itu adalah Bagian dari perjalanan Karir Janita Janet Jadi Gak mungkin Semudah itu Aku pake hijab Terus aku lupain Wik itu Menjadi Bagian dari cerita Janita Janet Dan ini diangka berapa Orang-orang Sampai Mungkin belinya 64 juta Bisa ada yang Masih 100 Jadi karena Wiknya ini Itu kan aku Bikin sendiri Custom Dan pada saat itu Memang aku berpikir Kalaupun mau dijual Lagi Aku pengen Ngasih yang Orang-orang Tuh dapet wig yang Bagus Dengan harga yang Murah Jadi aku jual Di under 500 ribu Sampai Di lucap Under 500 ribu Tadinya Buat temen-temen Yang pengen Pake wig Tapi Dengan Uang yang Pas Uang yang Mungkin Gak punya budget Lebih Tapi mereka Mesti bisa Pake wig yang Bagus Makanya Kemarin aku Labelin Di bawah Under 500 ribu Tapi Maksudnya Belum aku Share Untuk Untuk Yang pengen Beli Banyak Banget Jadi Aduh Aku Jadi Gimana Jual Apa Enggak Tapi Aku Pengen Yang lain Juga Mungkin Yang lebih Membutuhkan Itu Ataupun Mungkin Ada Orang-orang Yang Pekerjaan Yang Membutuhkan Wik Ya Kayak Janet Dulu Ngerasa Ketolong Banget Gitu Mempersingkat Kita Mengefisiensikan Itu Apa Karena Kebaikan Apa Karena Emang Gimana Sampai Di bawah Terima kasih Ibu Ibu Bekatan Luar Biasa Bu Semangat Ya Bu Semangat Banyak Rejekinya Yang penting Sehat Bahagia Amin 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 Sampai Ketemu lagi Amin Amin Bismillah Tunggu ayah Ketemu Sehat Ketemu Siap Amin Amin Jadi Gimana Apa Karena Emang Untuk Apa Namanya Sendek Atau Seperti apa Di bawah 500 ribu Padahal Banyak Banyak Hampir Hampir Satusan Juta Juta Aku tuh Kayak Ngerasain Jadi aku Zaman Dulu Pengen Berpenampilan Bagus Pakai Wig Wig Itu Memudahkan Supaya Rambut Kita Nggak Rusak Di Styling Dan Segala Macem Memudahkan Efisiensikan Waktu Wig Itu Sebenarnya Sesuatu Yang Aksesoris Di Panggung Dan Gimana Caranya Banyak Di Luar Sana Teman Penyanyi Yang Membutuhkan Itu Tapi Aku Ngerasain Zaman Dulu Aku Sesuah Banget Pengen Punya Wig Pasti Mahal Harganya Di Atas 3 Juta 5 Juta Untuk Yang Bagus Nih Harganya Misalnya Dari 500 600 Tapi Sekali Dua Kali Pakai Udah Gitu Makanya Aku Bener Menen Pikirin Supaya Gimana Orang Orang Yang Memang Pada Saat Asisten Aku Lupa Nyimpen Atau Bisa Aja Walah Walah Gak Tahu Yang Pasti Apapun Bendanya Yang Kita Milik Memang Kita Harus Rawat Dengan Bagus Dengan Baik Terus Walah Walam Ketika Dipakai Untuk Hal Yang Gak Bagus Ya Kita Gak Tahu Makanya Lakukanlah Kita Punya Barang Dijaga Itu Kan Kita Beli Sesuatu Pasti Dengan Tenaga Kita Hasil Kerja Kita Diperlakukan Dengan Baik Ketika Ada Orang Yang Mungkin Mau Memiliki Itu Tapi Tanpa Izin Misalnya Yang Kita Gak Tahu Ya Walau Alam Makanya Tetap Berpositif Thinking Yang Mistis Itu Pasti Yang Goi Pasti Ada Cuma Kita Harus Mayakini Bahwa Tidak Ada Hal Yang Buruk Kalau Kita Tidak Melakukan Hal Buruk Jadi Udah Harus Tarik Tete Pas Lagi Belum Manggung Itu Panas Tapi Pas Telah Manggung Itu Rasanya Beda Ada Energi Gitu Bukan Jadi Pada Selari Tui Itu Sempat Hilang Tiba 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 Dipakai Oleh Seseorang Katanya Terus Dia Kepanasan Dia Lempar Tui Nya Dan Akhirnya Dia Kembali Gitu Gitu Dia Hampir Mencerita Minta Maaf Lantinya Tapi Ya Gapapa Aku Bilang Kalau Memang Kamu Mau Pakai Aja Tapi Nggak Akhirnya Dia Maaf Ya Aku Hilaf Gitu Gitu Tidak Gak Usah Disebutin Mungkin Dia Ada Kerasa Penasaran Yang Tinggi Tapi Mungkin Dengan Cara Yang Salah Itu Untuk Yang Bikin Energy Itu Wig Yang Warna Warni Yang Aku Punya Yang Ramut Pendek Pada Saat Itu Karena Aku Memang Gak Pede Banget Pada Saat Pertama Sudah Di Bully Orang Ini Jelek Segala Macem Gitu Ih Kayak Badut Ancol Apalah Segala Macem Tapi Akhirnya Aku Coba Untuk Mengkawinkan Seorang Janita Janat Dengan Wig Yang Aku Pakai Karena Ini Kan Oh Ternyata Pakaian Yang Menurut Orang Lain Kayak Orang Gila Ini Ternyata Bisa Menghibur Gitu Aku Bismillah Aja Dan Tiba Tiba Ketika Nyanyi Setiap Warna Itu Punya Energi Mungkin Kitanya Juga Mindset Kitanya Jadi Kebawa Ketika Kita Pake Wig Yang Warna Biru Aku Kayak Ngeliat Kayak Kok Diri Aku Kayak Gede Strong Gini Kayak Pas Dipakein Sebelum Pake Wig Masih Sudah Wig Itu Beda Nah Itu Bukan Hanya Aku Yang Lihat Tapi Makeup Artis Aku Kaya Kok Beda Teteh Kalo Udah Pake Wig Kayak Jem Gitu Kayak Ya Looknya Udah Beda Gitu Kayak Karena Ya Itu Aksesoris Merubah Jadi Merubah Penampilan Apakah Itu Semua Wig Atau Mungkin Si Wig Yang Rambut Asli Itu Doang Yang Kalo Dipake Beda Gitu Orasanya Aku Belum Pernah Cobain Ke Orang Lain Pada Saat Itu Mungkin Pada Saat Orang Itu Gak Tau Aja Pengen Coba Tapi Gak Tau Gimana Caranya Mungkin Kayak Gitu Penasaran Tapi Ya Sampai Detik Ini Sih Gak Pernah Ada Kejadian Kejadian Lagi Intinya Kalo Kita Melakukan Hal Yang Buruk Pasti Akan Berbalik Buruk Untuk Diri Kita Makanya Udah Dari Situ Aku Kaya Ngerasa Semua Wig Wig Nya Aku Simpen Dengan Baik Aku Kan Belum Punya Tokonya Nih Tapi Memang Daripada Mubazir Itu Di rumah Hampir Ada Sesanya 700an Lagi Karena Yang Sebagian Kan Alhamdulillah Mudah-mudahan Sampai Di Orang Yang Tepat Setelah Orang Teteh Kasih Rasanya Gimana Terima kasih Sampai Terharum Itu Udah Priceless Kalo Ngeliat Orang Sampai Seneng Terus Dipakai Intinya Pengen Dipakai Aja Permanfaat Udah Wah Masya Allah Banget Kayak Kemarin Aku Sempet Ngasih Baju-baju Yang Bekas Aku Bekas Bukannya Bekas Yang Yang Masih Layat Sekali Dua Kali Pakai Shooting Terus Aku Bagikan Karena Aku Masih Belum Berhijab Aku Kasih Kepada Orang Yang Benar Yang Membutuhkan Masya Allah Priceless Ngeliat Ya Allah Bersyukurnya Ya Allah Alhamdulillah Aku Bagus Ya Pake Ini Cantik Dari Materi Kasarnya Aku Pengen Seperti Itu Apapun Yang Aku Kasih Tuh Mudah-mudahan Pada Orang Yang Tepat Terakhir Suami Gimana Terlalu Secinta Sebucin Sekarang Makin Bucin Gak Pake Hijab Alhamdulillah Setelah Berumrah Kita Pulang Umrah Aku Ngerasa Suami Makin Sayang Sama Aku Pada Saat Setelah Umrah Aku Masih Belum Bulat Untuk Berhijab Karena Kebimbangan Prosesnya Luar Biasa Suami Pun Kaget Ketika Pertama Kalinya Aku Bilang Setelah Dua Minggu Setelah Pulang Umrah Bulan Puasa Mau Menuju Ke Sepuluh Hari Terakhir Sayang Bismillahirrahmanirrahim Aku Sudah Bulat Untuk Berhijab Suami Kaget Karena Dua Hari Sebelum Aku Masih Kebimbangan Sayang Gimana Ini Gimana Saya Karena Aku Selalu Diskusi Dengan Suami Ikuti Kata Hati Kamu Suami Hanya Bisa Mendorong Aja Jadi Alhamdulillah Ketika Aku Bilang Kayak Gitu Suami Pecah Tangisnya Terus Dibilang Syukur Alhamdulillah Karena Kamu Mendapatkan Hidayahnya Dengan Cara Yang Langsung Dari Allah Tanpa Harus Ini Karena Siapa Dari Siapa Tapi Aku Bilang Terima Kasih Banyak Suami Karena Sudah Jadi Saksi Hidup Aku Untuk Diproses Menuju Berhijrah Ini Tidak Mudah Jadi Aku Minta Dampingin Aku Terus Bimbing Aku Terus Persiapannya Menjelahi Doakan Masya Allah Pokoknya Aku Juga Bingung Ya Kalau Dibilang Banyak Hilangan Pekerjaan Iya Tapi Tidak Mengurangi Rasa Bahagianya Aku Sama Sekali Tenang Aja Terus Orang Bingung Sekarang Tidak Ada Kerjaan Kan Uang Dari Mana Kalau Misalnya Kan Untuk Berkorban Itu Ibadah Yang Harus Kita Mengeluarkan Materi Dan Materi Itu Kan Kita Harus Ada Malam Kan Allah Tiba Tiba Ngasih Aku Rezeki Dan Alhamdulillah Ternyata Kurbannya Bisa Aku Aduh Kalau Diceritain Masya Allah Aku Sudah Menyiapkan Beberapa Hewan Kurban Yang Ini Insya Allah Aku Pengen Aku Bila Mama Bapak Aku Pengen Berkurban Kurban Sapi Ini Kan Doa Aku Dendam Positif Aku Zaman Dulu Ketika Aku Waktu Gagal Kurban Sapi Tapi Tukupkan Allah Mampukan Masya Allah Aku Pengen Ini Kurbannya Di Daerah Yang Benar Jarang Untuk Kurban Sapi Dan Bahkan Tahun Ini Aku Bisa Lebih Masya Allah Jadi Ada Beberapa Hewan Kurban Yang Aku Sumbangkan Itu Atas Nama Pegawai Pegawai Aku Jadi Benar Itu Sebagai Tanda Sayang Aku Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Karena Mereka Itu Adalah Bagian Juga Dari Karir Jangat Gitu Ya Ngerasa Ya Allah Aku Nganyangka Walaupun Aku Kelihatan Tapi Aku Malah Dimampukan Gitu Itulah Nikmat Nikmat Banget Masya Allah Nikmat Di Bandung Insya Allah Untuk Usaha Yang Ini Kurban Gimana Masih Jadi Sebetulnya Dari Dari Dua Tahun Yang Lalu Itu setelah Ada Apa Waktu Kemain Covid Itu Gak Bisa Kekandang Sama Sekali Tapi Sampai Detik Ini Untuk Teman Teman Yang Mesti Membutuhkan Hewan Ternak Kurban Ternyata Ternyata Teman Harganya Offredable Yang Bagus Aku Kasih Aku Tanpa Aku Harus Dimahal Mahalin Sok Yang Butuh Ini Aku Banyak Dari Harga Sekian Sampai Sekian Kalau Butuh Silahkan Hubungin Aku Alhamdulillah Jadi Ngebantu Juga Pokoknya Si Hewan Kurban Ini Sampai Selamat Sampai Di Tempat Kita Anterin Gitu Amate